Keuntungan berlipat PSS Sleman resmi gaed Elvis Kamsoba PSS Sleman berhasil meresmikan kedatangan winger asal Burundi, Elvis Kamsoba, pemain yang selama ini tak pernah dikaitkan dengan PSS Sleman justru berhasil diresmikan. Lantas, apa keuntungan yang didapatkan oleh PSS Sleman seusai resmi mendapatkan Elvis Kamsoba? Keuntungan pertama yang bisa didapatkan oleh PSS Sleman dalam perekrutan Elvis Kamsoba adalah pengalamannya bermain untuk timnas Burundi. Sejauh ini, Elvis Kamsoba memiliki rekam jejak karir pernah bermain untuk timnas Burundi dalam 6 caps. Pemain berusia 27 tahun itu pernah memperkuat timnas Burundi di dua ajang bergensi di benua Afrika. Catatan ini tak dimiliki oleh winger PSS Sleman sebelumnya, Keisano. Mengingat Keisano tercatat belum pernah memiliki rekam jejak bermain di skala timnas. Keuntungan kedua yang didapatkan oleh PSS Sleman seusai mendatangkan Elvis Kamsoba adalah rekam jejak bersama klub besar di Asia. Sebagaimana diketahui, Elvis Kamsoba tercatat pernah merumput bersama beberapa tim besar di Asia terutama Australia dan Iran. Klub-klub besar Asia yang pernah diperkuat oleh Elvis Kamsoba di antaranya adalah Melbourne, Sydney FC dan juga Sepahan. Catatan ini yang tidak dimiliki oleh winger PSS Sleman sebelumnya, Keisano. Keuntungan ketiga, ia memiliki pengalaman bermain di kasta tertinggi Australia League atau di Sapa dengan A League. Mengingat, kompetisi A League menjadi satu di antara liga terbesar di Asia bahkan dunia. Bagaimana tidak, secara rangking, Australia berada di peringkat ke-27 FIFA. Hal ini sangat kontras dengan karir winger PSS Sleman sebelumnya, Keisano. Keisano mayoritas bermain di kompetisi tertinggi di Liga Malta, di mana Malta memiliki rangking FIFA 171. Maka, jika dibandingkan, secara kualitas karir, Elvis Kamsoba memiliki kualitas jauh di atas Keisano. Untuk keuntungan yang keempat, karakter main Elvis Kamsoba dikenal sebagai pemain yang skillful, cepat dan gesit. Karakter main ini yang kini dibutuhkan oleh PSS Sleman. Skill Elvis Kamsoba kerap sekali membuat lini belakang kocar kacir, gesitnya pergerakan Elvis Kamsoba mampu mengecoh lawan ketika berhadapan one-on-one.